hai oke guys welcome back to YouTube channel Andes Salon and Barbershop Oke channel yang menyebutkan kewarnaan rambut edukasi tutorial dan kewarnaan rambut serta dilengkapi dengan keratin smoothie Oke seperti biasa sebelum kita mulai videonya kalian di subscribe dulu terus bunyikan notifikasi biar kalian yang bermanfaat konten-konten kita yang bermanfaat berikutnya Oke karena klien kita sudah nunggu jadi langsung aja kita mulai videonya check it out Oke guys nah ini men ini masih berkaitan dengan konten kita yang beberapa hari yang lalu ya kita bakalan jelasin disini keratin untuk rambut virgin dan rambut yang bekas di warna biasa oke kita lihat dulu basicnya bosku ya sini nah bisa kalian lihat ya agak jauhan dikit nah bisa kalian lihat ini basic rambut kakaknya ini sebelumnya ini kayaknya bekas di smoothie apa bekas di keratin 6 bulan yang lalu keratin ya tuh ya 6 bulanan yang lalu ya setengah tahun hampir ya tuh beratin numbuhnya ya sedangkan rambut virginnya ini gelombang-gelombang dan sudah ada warnanya ya Nah akan ini tetang lagi disini mau bikin keratin plus warna lagi Nah kalau dengan kasus yang seperti ini hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah oles dulu step satu untuk dibagian akarnya oles dulu step kalian oles keratin jadi untuk step satunya untuk yang belum tahu racikannya siapkan ya buku sama bolpennya atau diingat-ingat juga bisa ya Oke langsung aja kita racik obat step satunya yang sudah kita ceritakan di beberapa hari yang lalu Oke Oke jangan-jangan pegang-pegang Oke guys nah ya ini waktunya kita kita ngeracik obat step satunya ya kita kebetulan kalau kita yang metriknya lagi habis jadi kita terpaksa harus pakai L'oreal ya Aduh pakai L'oreal bosku untuk step satunya seharusnya pakai metrik cukup nah kita pakai yang resisten hair ya tuh resisten hair ya ini kita tuangkan berapa ya 30-40 gram aja lah ya karena ini untuk di bagian akarnya aja iya pencet-pencet ter-ter-ter ini ter ya nah sudah ya pakai ini nah ini obat keritingnya kita pakai punya apa nih mayon ya kita pakai punya mayon ini tutupnya mana ini tutupnya sedikit buang lagi aja ini nah untuk obat keritingnya kita tuang Hai kali dua ya tadi kan 40 gram kali dua berarti 80 gram eh jangan 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 Hai nah tuh sudah 75 gram aja ya Hai jadi tinggal kita aduk aja kita off nah langsung kita aduk ini obat kayak gini kalian bisa misalnya kalau kelebihan kalau kelebihan ya kalau kelebihan ya kalau satu hari sudah cukup eh satu hari ya lebih daripada satu hari misal dua hari sudah nggak bisa dipakai lagi ini kayak ini contohnya nih ya ini sudah dari kemarin daripada dibuang nah perhatikan perbandingannya satu banding dua nih makin lama makin lama kita aduk-aduk terus sudah makin mengental kita lihat dulu supaya kalian enggak penasaran ya untuk bikin step satunya seperti apa untuk obat keritingnya bebas mau pakai saya Mayon mau pakai nr mau pakai apalagi kurlia L'oreal boleh nah ini kan karena kita kehabisan untuk bat smoothingnya itu jadi kita pakai L'oreal tuh liatin ya makin diaduk makin kental nanti makin lama makin mengental ya Oke bosku itu aja untuk setiapnya tinggal kita cuci aja rambut klien kita nanti langsung kita aplikasikan Oke dicuci pakai sampo biasa tanpa harus pakai kondisional Oke josokannya oke bosku nah ini dia ya racikan kita atau ramuan kita yang sudah kita aduk-aduk betul kan bisa kalian lihat ya dari yang tadinya cairnya makin lama makin mengental makin mengental kan ya diamkan lagi masukin kuasa hari udah makin kental lagi ya Allah ya oke bosku ya tuh sudah mantar ini tinggal kita oles aja nanti untuk di bagian akar yang tadi ya nih kurang lebih sekitar tiga empat jarian ya kita oles jangan sampai kena di bagian ujung sini karena bagian ujung sini sini sudah bekas keratin yang sebelumnya dan lu sudah sensitif jadi enggak boleh kena cukup di bagian tengah sini aja oke setelah itu didiamkan kurang lebih sekitar 30 menit sampai 40 menit 45 menit tuh 30-45 menit setelah itu langsung dicuci dan Pak harus melakukan sesi penarikan seperti ini tidak ya boleh yang penting udah melar aja sedikit baru cuci keringkan langsung masuk obat keratin dan untuk obat keratinnya kalau kondisi rambut seperti rambut takannya cukup pakai yang lima persen saja oke Jos ya tetap tapi sebelum kita oles obat keratin kita kita oles warna dulu ya kita oles warna dulu Oke bos ya Joss pokoknya Is this really happened here I can't be too sure but one day I'll be yours again Oke bosku nah ya ini sudah kita cuci ya tanpa harus melakukan proses penarikan tadi ya ini bagian akarnya sudah mulai lemah setelah itu baru kita masuk proses pewarnaan dulu ya pewarnaan di bagian akarnya ya karena ini warnanya mau dibikin lebih gelap daripada ini Hai apa stay di warna-warna kayak gini aja saya Edward mau stay di warna-warna seperti ini aja ini bakalan kita warnain dulu di bagian akarnya kurang lebih sekitar dua jarian ini ya nah pertumbuhannya dia tuh hampir dua jari kita pakai warna 635 untuk di bagian akarnya aja setelah proses pewarnaan di bagian akar nanti kita cuci apa ya nah proses di bagian akar kita setelah setelah di warnain baru kita cuci terus baru kita masuk tahap keratin kenapa nggak langsung di warnain sampai ke bawah karena kalau seandainya kita langsung masukin ke bawah warnanya langsung kita full semua nanti pada saat kita oles obat keratin terus dicatok nanti warnanya malah makin terang dan itu terangnya bisa dua kali lipat daripada yang sekarang ini ya makanya harus kita warnain dulu di bagian akarnya supaya jadi coklat bagian akarnya setelah itu nanti masuk baru proses keratin setelah keratin baru kita warnain lagi di bagian batangnya sampai ke ujung oke bosku ya paham ya langsung aja kita warnain ya bikin pakai warna-warnanya nggak harus sama seperti yang saya kasih terserah kalian yang pasti kalau kalian dapat client seperti yang saya kerjakan sekarang ini tahapannya tinggal kalian ikuti aja seperti konten saya ini oke bos ya langsung aja kita warnain ya selamat menikmati oke guys nah kalian kita lihat kakaknya tuh sudah dicuci bisa lihat tuh ya tuh ya ingat dicucinya nggak usah pakai sampo ya cukup dicuci aja bersih jangan pakai conditioner juga cukup dicuci aja ya artinya dibilas sampai bersih terus baru kita siapkan keratin ya sambil nunggu kakaknya itu dikeringin kita siapkan keratinnya tuh ya pakai yang 5% aja kita bikin sesuai kebutuhannya untuk kebutuhan rambut kakaknya itu kita tuang sekitar 90 gram aja dulu ya belum dikocok nih nah kita kocok dulu nah ya kita bikin 90 gram ya oke bosku nanti setelah kering langsung kita aplikasikan ya ini dijamin cukup 90 gram untuk rambut kakaknya itu sangat cukup oke terus ya aplikasikan setelah rambut sedalam keadaan kering nanti setelah dikeratin didiam setelah diolesin obat keratin didiamkan 30 menit dikeringkan di borong berdua-berdiga habis itu langsung dicatok langsung di netral ya setelah netral baru masuk warna lagi oke bosku ya terus pokoknya nanti kalian tinggal simak aja video ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bosku nah ini tadi sudah dioleskan obat keratin sudah didiamkan 30 menit sekarang waktunya dicatok bosku tuh lihat ya ini padahal pakai yang 5% aja ya tapi uh ini nggak terlalu pedes ini masih mending aja ini Oke habis itu langsung dicatok ya dicatok diborong juga usahakan dua atau tiga orang paling kalau bisa jadi pengarjanya lebih cepat terus jadinya menghemat apa ya mempercepat aroma ini cepat-cepat hilang Oke jangan lupa juga di depan customer kita dikasih kipas angin seperti itu dia supaya aromanya enggak kena muka Oke bosku Hai semangat nanti setelah diproses pencatokan ini selesai lagi lanjut lagi kita di step dua ya step duanya kita pakai netral smoothing ya netralnya metric Oke bosku simak aja nanti proses pencetokannya sampai selesai ya liatin ya rambutnya nanti warnanya masih makin terang dari yang warna sebelumnya seperti ini karena catok kena keratinnya warna makin terang baru kita nanti baru proses kewarnaan yang terakhir Oke bos ya akarnya saya akan sudah nanti warnanya mengikuti sama kayak dibagian akar Oke bosku Yes Yes sudah selesai dicatok sudah kita diamkan estimasi kurang lebih sekitar 10 menit tadi ya sekarang waktunya kita netral bosku tuh liatin nah warnanya jadi makin terangkan ya dari warna yang tadi sebelum dicatok terus sekarang sudah dicatok warnanya makin terangkan layangkan kalau seandainya kalian nanti tadi itu ya kalian warnain dulu nanti warnanya makin terang terkecuali klien kita mintanya warna terang baru kalian boleh diwarnain dulu habis itu baru dikeratin karena target warna pengen stay di warna-warna yang golden-brown dicatok tadi otomatis warnanya itu nanti terakhir terakhir oke bosku ya ini kita lagi netral step 2 tuh ya netralnya ini kita pakai step 2 nya metric ya oke step 2 smoothing oke bosku simak aja abis itu abis di netral seperti ini kita diamkan 15 menit terus langsung kita cuci dan setelah dicuci langsung kita warnain oke bosku ya jos pokoknya ya oke bosku nah waktunya kita siapkan warnanya ya karena untuk rambut kakaknya itu kan warnanya pengen stay di warna-warna 635 jadi kita pewarnaannya di bagian akhir ya setelah di netral dicuci tadi ya nah baru kita siapkan warnanya pakai 635 ya kita bikin kurang lebih sekitar 60 gram aja ya 60 gram 50 gram ya aduh kayunya mana nih pendorong nih hai 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 pendoronga mana nih pendorong ini gimana kayunya nih nah kita dorong manual kita dorong manual lihat ya wih pas sekali ya 50 gram tuh lihat ya pas bakarannya setelah itu untuk mengikat warnanya kita tambahin pakai level yang lebih rendahnya yaitu 435 ya mana sih 435 nya lagi nih bosku sebentar saya cari dulu ya nah terus kita tambahkan untuk perkat warnanya pakai 435 nih nih tuang 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 5 gram saja ya elang elang tuang elang coba sini awas jangan banyak banyak oh keras bisa gak op lagi dikit lagi dikit lagi op sudah cukup wah pintar iya elang pintar kita melakukan lagi iya set lagi oke sudah baru kita pakai peroxetnya karena ini targetnya untuk menggelapkan jadi peroxetnya pakai yang 10 volt oke kalau seandainya targetnya pengen menerangkan berarti harus pakai peroxet yang lebih tinggi ya oke bosku kali 3 daripada jumlah cat ya peroxetnya tuang tuang elang tuang tuang ini tuang pegang ini oke terus lagi 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 55 kali 3 jadi 150 ya minta peroxet 10 man abis oke udah jangan jangan teket teket kita pakai peroxetnya itu kali 3 daripada jumlah cat ya jumlahnya sip sudah ya cukup 150 oke setelah itu baru kita aduk dan nanti langsung kita aplikasikan ke rambut kakaknya oke bosku ya beginilah kalau kita kerja bawa anak kecil ya apa yang dikerjakan sama bapaknya pasti anaknya juga mau pengen kayak papi pengen kayak papi elang jadi papi oke lah jadi kita turutin aja yang penting diaduk dulu selebihnya nanti kita yang aduk supaya lebih rata oke ini gak pakai sampo ya cuma pengaplikasiannya harus dalam keadaan basah jangan dalam keadaan kering oke bos ya jos pokoknya ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penasaran kan dengan hasil warna dan hasil keratinnya seperti apa langsung aja kita lihat tusuk ini dia tuh latinya warnanya jadi merata dari akar sampai bawah ya dengan basic rambut tadi kan setelah kita keratin warnanya makin terangkan naik levelnya sayangkan kalau seandainya kalian nggak di nggak di langsung di warna dulu terus dikeratin warnanya nanti hasil akhirnya ini bakalan lebih terang kalau kayak gini warnanya saya diwarna-warna sebelum dikeratin tadi Oke bosku ya untuk warnanya merata keratinnya juga bagus cuman ini perlu potongannya ini perlu dirapikan aja sih layarnya perlu dipertegas lagi bukan karena rambutnya nih Hai rambutnya ini tipis bosku ya sebenarnya Jadi kalau kita potong masih jadi makin pendek Oke lah ya itu aja langsung saja ya kita review sudah Hai tes tes tepih lebih pending air lagi yo 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 moti Oke guys, akhirnya selesai sudah ya konten kita hari ini Kita habis bikin full tutorial warna biasa, warna basic dan keratin Dengan basic rambut yang bisa kalian lihat sendiri tadi ya Basic rambutnya sudah berwarna dan bakas keratin juga Terus pertumbuhan rambutnya baru dua jari ya Jadi bisa kalian simpulkan dan mudah-mudahan bisa dimengerti lah ya Konten yang sudah kita share hari ini Oke bos ya, jangan lupa sebagai support kalian buat kita Disubscribe terus bunyikan otesnya Supaya kalian gak ketinggalan sama konten-konten kita yang bermanfaat kita Itu aja ilmu yang sudah kita share hari ini Follow juga TikToknya Eh, gak usah ya? Pokoknya follow juga TikTok dan Instagram kita Oke bos ya, salam satu profesi, see you next video Terima kasih Terima kasih.